Penertiban pedagang oleh Satpol PP di Kota Tegal mendapatkan protes kamis malam. Pedagang keberatan karena penertiban tersebut tidak disertai dengan solusi. Puluhan petugas Satuan Polisi Pamung Praja Kota Tegal mendatangi deretan warga yang tengah makan di trotoar Jalan Ahmad Yani. Warga yang tengah menyantap makanan diminta petugas untuk segera menghabiskan karena tikar dan mejanya tidak diperbolehkan digelar di sepanjang trotoar. Penertiban dari petugas ini sempat menuai protes dari salah satu pedagang. Pedagang keberatan dengan perlakuan petugas yang memaksa para pembeli yang tengah menyantap makanan segera bubar. Ya mereka mau dialog ya, ini kita mau memperbolehkan untuk membuka label. Kalau saya kan akan bertimbang balik. Kalau menurut saya sih begitu. Kalau ada sejarah larangan hari ini, apakah ini apa untuk pedagang-pedagang ini atau pesannya masih futbol juga nggak tahu? Nggak tahu. Kemungkinan nanti kami mau ke kantor mereka. Kita mau ajak di sebuah sini. Penertiban oleh Satpol PP ini merupakan penegakan peraturan karena trotoar bukan tempat berjalan, tetapi diperuntukkan para pejalan kaki. Jalan Ahmad Yani menjadi prioritas penertiban pedagang di atas trotoar karena sebagai ikon wisata para pejalan kaki. Kita bersama tim ini menertibkan tolak usaha yang ada di atas trotoar, termasuk parkir. Jadi trotoar ini fungsinya untuk lalu lintas pejalan kaki sehingga harus steril dari aktivitas penyaknaan. Pedagang berharap ada solusi bagi dirinya agar tetap bisa berjualan. Program dagang konsep food truck dari pemerintah dinilai gagal.